Oke ini nasi sayidahnya ya teman-teman sudah matang ya Nasi sayidah samak ya teman-teman ikan Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman Buat teman-teman semua silahkan mencoba ya Nasi sayidah Sayidah ikan Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya teman-teman Oke di kesempatan kali ini ya teman-teman saya mau berbagi resep cara memasak sayidah ikan ya samak ya buat orang Saudi Terus sana ini ada dua ikan ya yang udah saya bersihkan dan saya udah kasih limon Saya bumbuin nanti ya ini ikannya di goreng ini ada bawang merah sama pang putih udah saya cincang ini ada jinten juga ketumbar lalu ada dua Dua maki ya teman-teman ini ada cabai hijau ini ada limon aswat ya ini lemon yang sudah kering ya teman-teman ini juga ada kapolaga kapolaga cengkeh kayu manis juga daun salam ya kalau disaluti itu daun salam Hai juga ada beras ya setengah kilo aja berasnya karena ini masaknya sedikit yang masak semua yang makan itu cuma anak-anak sama majikan aja ya Oke kali ini saya bikin sayidah ikan pertama-tama akan saya goreng dulu bawahnya ya teman-teman ya kita goreng bawang ini bawangnya sudah mau makan ya teman-teman sekarang saya masukkan ini ada lemon aswatnya ini saya masukkan lalu ada bumbunya ini saya masukkan juga kita goreng sampai goseng ya teman-teman wanginya mantap kalau untuk cabainya jangan dimasukin ya teman-teman nanti aja karena nanti akan pecah kalau pecah nantinya jadi pedes kasihnya orang-orang pasti enggak doya Nah teman-teman ini sudah kosong ya sudah kosong bawangnya dan sekarang mau saya masukkan air kita masukkan air secepatnya teman-teman ini karena berasnya cuma setengah kilo aja ya Oke teman-teman ini ini sudah mendidih ya mau saya saring karena ini banyak rempah-rempahnya anak-anak enggak mau ya nantinya jadi semua saya saring jadi rempah-rempahnya itu dibuang ya teman-teman ini rempah-rempahnya kita buang ya teman-teman jadi kita itu cuma pakai airnya aja ya sebelum kita masukkan beras kita cek rasa dulu ya teman-teman oke sekarang saya mau masukkan berasnya teman-temannya ini saya masukkan cabai masih saya diam ikan oke teman-teman sambil menunggu nasinya matang ya saya mau goreng ikannya ini ikan ini ikannya udah udah saya bubuin ya teman-teman ya kita tahu mau bubuin ikan itu seperti apa pasti semuanya juga tahu ya ada jahe ada kunyit ada garam dan ya macam-macam bumbunya itu ada jeruk nipis gitu kan Oke teman-teman teman-teman sambil menunggu nasinya matang saya mau goreng ikannya oke sekarang kita goreng ikan ya teman-teman ya teman-teman ini ikannya sudah mau makan ya teman-teman kita tunggu hasilnya ya Masya Allah wow Hai mantap di lana saya dia sudah makan ya teman-teman mantap sekali nasinya itu panjang-panjang banget masaknya juga cukup gampang ya ini masakan Arab Saudi oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video saya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman dan silahkan mencoba buat teman-teman semua ini nasi sayidia sama ikan ya teman-teman mantap sekali nasinya itu panjang-panjang nasinya panjang-panjang banget teman-teman lihatin nasi sayidia oke cukup sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.